yang masih terus terjadi membahayakan kesehatan mereka. Warga di 14 desa pun berkurumun di depan puskesmas Sangeang. Mereka menjadikan puskesmas itu sebagai tujuan terakhir karena di berbagai poskul sudah tidak ada lagi persediaan masker. Namun setelah menunggu lama, persediaan yang tersisa pun ternyata tidak mencukupi. Warga terlihat berdiri di pinggir jalan dan menghentikan mobil-mobil, terutama yang berpelat merah. Mereka berharap pengendara memiliki masker yang bisa digunakan warga. Pemerintah Kecamatan kini masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten BIMA dan relawan untuk mendapatkan tambahan bantuan masker. Penerbangan di Bandara Internasional Darwin dibatalkan. Selain dari Darwin, penerbangan menuju Darwin dan Bali yang dilakukan dari Perth juga dibatalkan kemarin. Ribuan penumpang terlantar di Darwin, sementara maskapai kuantas di Perth menginapkan penumpang-penumpangnya di sebuah hotel hingga otoritas bandara menyatakan wilayah udara aman dari abu vulkanik. PVMBG sendiri menyebutkan abu dari Gunung Sangiang tertiup angin ke arah timur. Gunung Sangiang meletus pada hari Jumat lalu, dengan tinggi kolom abu mencapai 3.000 meter atau 3 kilometer. Gunung Sangiang Api berada di sebuah pulau yang berjarak 7 kilometer sebelah timur Laut Sumbawa. Pulau yang sering disebut warga Sangiang ini dikenal dengan daratan berjenis vulkanik aktif. Secara administratif, Gunung Sangiang Api termasuk dalam wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang memiliki ketinggian 1.981 meter ini pernah meletus pada tahun 1949 dan kembali aktif pada bulan Juni 2009. Eropse hebat kembali terjadi pada Jumat lalu pada pukul 15.16 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian abu vulkanik mencapai 3.000 meter. Akibatnya beberapa desa tertutup abu vulkanik. Tidak hanya itu, abu vulkanik dari letusan Gunung Sangiang Api mencapai lapisan udara Australia. Awan-awan debu melayang di ketinggian 6 sampai 13 kilometer di atmosfer lalu menyebar ke barat daya Australia Utara.